Ovisial Timnas Thailand yang melakukan pemukulan terhadap menir Timnas Indonesia, Sumarji meminta maaf sembari menangis, momen ini terekam dalam video shorts yang diunggah oleh kanal Youtube milik Evendi Ghazali, Evendi Ghazali underscore well. Dalam video tersebut, tampak ofisial Timnas Thailand tersebut menangis dan memeluk Sumarji. Sumarji pun tampak tersenyum atas sikap ofisial Timnas Thailand tersebut dan memaafkan terkait tindakannya tersebut, pada momen tersebut tampak pula pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri dan asisten pelatih, Bima Sakti. Setelah berpelukan dengan Sumarji, ofisial Timnas Thailand tersebut pun turut bersalaman dengan Indra Syafri dan Evendi Ghazali. Maaf ya, maaf ya, katanya dalam bahasa Indonesia sembari bersalaman dengan Indra Syafri dan Evendi Ghazali. Seperti diketahui, insiden pemukulan terhadap Sumarji terjadi ditambahan waktu babak pertama ketika pertandingan final sepak bola antara Timnas Indonesia U22 versus Thailand pada Selasa, 16 Mei 2023. Pada saat itu, kericuhan diawali ketika Timnas Indonesia unggul 3-2 lewat gol dari Irfan Jauhari Usai memanfaatkan kesalahan umpan dari lini belakang Thailand pada menit 94, pasca gol. Tersebut, kericuhan di pinggir lapangan pun terjadi. Akibatnya, menir Timnas Indonesia Sumarji sampai jatuh tersungkur Usai dipukul oleh ofisial Timnas Thailand, alhasil, bibir Sumarji tampak berdarah dan harus dibopong oleh anggota ofisial Timnas Indonesia ke bench. Wasid asal Oman, Kasim Matar Ali Al-Hatmi pun sampai mengeluarkan kartu merah kepada ofisial Timnas Thailand lantaran melakukan pemukulan terhadap menir Timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, pada insiden tersebut, pemain Timnas Indonesia, Komang Teguh dan Keeper Thailand, Sopon Witrakyar juga diganjar kartu merah karena terlibat adu pukul dalam keributan besar tersebut. Sebelumnya, Wasid Kasim juga mengganjar kartu merah terhadap ofisial Timnas Thailand usai pemain Yotsa Kornburabha. Mencetak gol penyeimbang 2-2 pada menit 97, ganjaran kartu merah tersebut lantaran ofisial Timnas Thailand dianggap berselebrasi berlebihan di depan bangku cadangan Indonesia. Selain itu, pemain Timnas Indonesia Titan Agung juga harus diganjar kartu merah. Belum selesai, Wasid kembali mengeluarkan kartu merah pada menit 102 dan 118 terhadap dua pemain Thailand. Mereka adalah Jonathan Hemde dan Te Erasakpo Eipimai yang mendapat kartu kuning kedua. Meski terjadi insiden teributan, Timnas Indonesia berhasil menang terhadap Thailand dengan skor 5-2. Terima kasih telah menonton!